Hi everyone, here's me again Anies, welcome back to my channel Kali ini aku mau nge-review produk dari Something Sesuai dengan judulnya, kita akan ngebahas AH, BHA, dan PHA-nya Something So, kalau kalian tertarik dengan reviewnya Keep on watching Udah beberapa hari ini Aku pake produknya Something Berbenar teratur banget ya Dan aku ngeliat hasilnya Lihatan di minggu pertama aku pake Dan aku cukup impress Dengan produk ini, karena walaupun Dia kelihatannya itu Strong atau Skincare yang kuat gitu Untuk kulit, tapi ternyata dia Gentle banget di kulit aku, jadi makanya Aku seneng banget Kalau misalkan setiap malam tuh pake ini Kayak happy aja gitu bawaannya Karena kulit aku tuh gak ngerasa yang Cekat-cekit, kulit aku gak ngerasa Perih, kulit aku gak ngerasa Yang ketarik Banget itu, enggak So, ini adalah Produk yang bagus menurut aku Untuk kalian cobain Kalau misalkan kalian itu punya Masalah dengan Pori-pori tersumbat Kalian punya masalah dengan bekas jerawat Kalian punya masalah dengan black hat White hat ya Terus kalau misalkan kalian punya masalah dengan Tekstur kulit Ini adalah jawabannya Ini adalah skincare yang tepat Untuk kamu cobain Kenapa? Karena Memang fungsinya yang aku sebutin tadi Dia bisa membersihkan Pori-pori yang tersumbat Dia juga bisa Menghilangkan black hat dan white hat ya Tapi memang harus teratur Kalau white hat dan black hat itu Memang akan muncul Terus-menerus di kulit kita Memang harus rutin Dibersihin ya Dan menurut aku ini Efektif banget untuk ngebuang itu semua Dan untuk tekstur kulit Udah jangan ditanya lagi Dia bikin permukanya halus banget Gitu ya Ini kandungannya guys Memang gak seberat Di ordinary Yang kamu tau juga Yang warna merah-merah kayak darah ini Dia ini cukup gentle ya Persenannya Kalau AH-nya AH-nya 3% BHA-nya 1% Dan PHA-nya 2% Ini kandungannya ada Aqua Ada glycerin Ada niacinamide juga Makanya dia bisa banget Mencegah Inflamasi di kulit kita Gitu Terus dia Ada glycolic acid Lactic acid Sama citric acid Guys Inggrisnya bener-bener simple Dan Sesuai dengan Kebutuhan kulit kita Gitu kan By the way Yang aku rasakan juga Setelah semingguan Pake si ini Adalah kulit aku tuh Jauh banget Lebih kenceng Daripada sebelumnya Aku ngerasa Kulit aku tuh Bener-bener sehat Banget gitu loh guys Jadi kayak muda banget gitu Karena Kenceng Gak turun Gak kayak loyo Atau gak kayak Gembior-gembior gitu Enggak Tapi dia tuh Kasih efek yang lifting gitu Di kulit Jadi makanya Setiap kali aku Pake dia Si samping ini Kulit aku tuh Rasanya Bener-bener Yang kenceng Kenyal gitu loh Jadi bener-bener sehat banget Itu efek yang Bener-bener aku Suka banget Dari samping gitu Dia gak ada sih Efek yang kayak Growing Banget Enggak Gak kayak gitu Menurutku Something ini Lebih ke Tekstur Terus kenyalan ya Dia tuh juara banget Kayak gitu Untuk penggunaannya Ini memang cukup unik ya guys Untuk anjuran Pakenya sih Di sini Tertera Kamu cukup pake Dua kali aja Dalam seminggu Kayak gitu Untuk Mengadaptasikan kulit kamu Terhadap Bahan-bahan aktif Yang terkandung Dari samping Kayak gitu Aku pribadi itu Kulitnya Sudah terbiasa Dengan Bahan aktif Kayak AH BHA Itu udah Sering banget Aku kena Kulitnya Kena Ingredients itu Makanya Aku berani coba Ini aku pake Seminggu itu Tiga kali Aku tambahin Satu kali Karena aku mau liat Ini kulit aku Ngefek gak sih Kalo misalkan dipake Tiga kali itu Lebih wow Atau lebih Biasa aja Kayak gitu Dan Hasilnya sama guys Setiap kali Pemakaian itu Bener-bener Udah keliatan banget Kulit aku Bagus banget ya Apalagi untuk tekstur ya Kulitnya jadi halus Banget Dan kenceng banget Kayak gitu Jadi aku suka Ini penting banget Kalo misalkan Kamu pemula Kamu belum pernah Pake AH BHA PHA gitu Kamu Aku anjurin Sesuai dengan Aturannya Seminggu Dua kali aja Dipakainya Di malam hari Terus Cara pakainya Gimana sih Aku akan Ajarin kamu Cara pakainya Jadi Cara pakainya Gampang banget Temen-temen Ini ada pipet Kita ambil Kayak gini Ini kayak darah Tapi cair banget Teksturnya tuh Kita Taruh Kesini Lebih baik Jangan nempel Si pipet Ke kulit kita Ditetesin Aja 5 tetes Ini aku Karena percobaan Jadi Cuma 3 tetes Soalnya Semalam Aku udah Pake 5 tetes Jadi Jangan terlalu Kebanyakan Ini aku Demoin aja Cara aku Pake Kayak gini Dan dia Bener-bener Cair banget Terus Nggak Keliatan Kayak Darah Gitu Nggak Pas udah Diblend Kayak gini Bener-bener Kayak Udah Nyatu aja Ke kulit Nggak ada Kayak Merah-merah Kan Merah-merah Gitu Nggak ada Nah Ini Kita tunggu Sampai 10 menit Kita tunggu Dia biarin Nyerep 10 menit Abis itu Kita Bilas Nah disini Aku bener-bener Impress sama Something Kenapa? Karena Biasanya Aku tuh Sensitif banget Di daerah Sini Cuping hidung Sini Aku sensitif Banget Kalo misalkan Kena produk yang Ada bahan aktifnya Itu bener-bener Kayak Nyiksa Karena perih Banget Dan panas Banget Di daerah Sini Tapi Si something Ini Bener-bener Nggak ada Rasa Perih Sama sekali Dan Aku nggak Ngerasain Cekat Cekit Sama sekali Ini bener-bener Kayak Air yang Meresap Aja Gitu Ke kulit Aku Kayak Gitu Soko Sekarang Si something Ini Aku nggak Bilas Kenapa? Karena Aku Ngerasa Kulit Aku Cukup Udah Cukup Terbiasa Dengan Pemakaian AHBH Ini Jadi Aku Nggak Bilas Lagi Aku Biarin Semaleman Ada di kulit Aku Tapi Memang Dileyerin Dengan Skincare Lainnya Kayak Aku Pakain Mouserizer Biar Nggak Kering Karena AHBH Dan PHA Itu Membuat Kulit Kita Agak Kering Gitu Agak Ketarik Sedikit Jadi Kita Harus Pakai Mouserizer Untuk Menglembabkan Kulit Kita Lagi Biasanya Aku Pakai Mouserizernya RH Aku Habis Pakai Ini Udah 10 Menit Habis itu Aku Timpa Pakai RH Habis itu Aku Tidur Jadi Benar Skincare Routine Malam Aku Jadi Sedikit Tapi Efektif Banget Teman Teman Terus Aku Punya Black Head Di Sini Entah Kenapa Akhir Akhir Ini Aku Bermasalah Di Pipi Jadi Mungkin Aku Salah Pakai Skincare Atau Apa Jadi Di Daerah Sini Aku Timbul Black Head Pakai Ini Kayak Udah Mulai Berkurang Gitu Teman Teman Black Head Nggak Jadi Yang Muncul Terus Besar Gitu Enggak Terus Udah Bener Tersamarkan Gitu Hitam Hitam Di kulit Akunya Bekas Jerawat Sama Dia Aku Suka Banget Untuk Efek Mencerahkan Aku Nggak Terlalu Ngeliat Jadi Kamu Nggak Usah Expect Yang Ini Akan Tapi Kalo Untuk Pori Pori Untuk Kayak Bekas Jerawat Terus Untuk Ngencengin Terus Untuk Bikin Kulitnya Alus Banget Ini Bener Bener Bagus Untuk Dicobain Gitu Untuk Pemula Aku Note Lagi Pakainya Seminggu Dua Kali Aja Terus Dipakainya Lima Tetes Dan Abis Itu Dibilas Gitu Untuk Pemula Aku So far Suka Banget Sama Dia Untuk Harganya Ini 20ml Harganya 115500 Emang Agak Mahal Sia Cuma Untuk Efek Cuma Untuk Ingredients Yang Bagus Kayak Gini Itu Bener Worth it Banget Untuk Dicobain So Itu Dia Review Aku Tentang Something Yang Peeling Solution Aku Highly Rekomendasi Ini Ke Kalian Kalo Misalkan Kulit Kalian Lagi Bermasalah Dengan Pori Pori Tersumbat Teksturnya Gak Rata Terus Kusam Karena Dia Mengangkat Sel Kulit Mati Terus Dia Bisa Mengurangi Black Head Dan White Head Secara Efektif Temen Temen So Aku Cinta Banget Ini Akan Aku Pakai Terus So Ini Akan Aku Terusin Pemakaian Sampai Dia Habis Dan Aku Pengen Cobain Produk Something Lainnya Karena Penasaran Karena Ini Bagus Banget Oke Kira Itu Aja Review Aku Tentang Something Ini Misalkan Kamu Ada Pertanyaan Kamu Bisa Tinggalin Di Kolom Komentar Thank you So much Everyone For Watching My Video Jangan Lupa Like Video Ini Kalau Kamu Suka Dan Subscribe Channel Aku See you Next Time Bye Bye